Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa syukur wa lillahi wabarakatuh melanjutkan kembali untuk belajar ikhra sekarang masih di ikhra 6 halaman 19 materinya masih sama yaitu tema bahasanya adalah jika ada nunjukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhwa yang berjumlah 15 maka harus dibaca samar dan berdengung mari kita awali dengan baca ta'ud terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim sekarang huruf yang ke-13 hurufnya adalah fi fi wa anfiqu khairan li anfusikum non syukur bertemu dengan fa non syukur bertemu dengan fa siya ulang wa anfiqu khairan li anfusikum berikutnya fa tanfa'ahul zikra'i dhasama'u faturot ada non syukur bertemu dengan fa ini juga ada non syukur bertemu dengan fa harus dibaca samar dan berdengung berikutnya saya ulang fa tanfa'ahul zikra'i dhasama'u faturot berikutnya wa i'zal kawakibu ta'ahul zikra'i dhasama'u faturot datak suskun bertemu dengan non syukur bertemu dengan fa'ahul zikra'i dhasama'u faturot berikutnya ya rabbi inna qawmi ta'ahul zikra'u inna qawmi ta'ahul zikra'u hadha'al quru'ana mahcura'u berikutnya inna rautuhu ilaihi wa ja'u'inuhu minal murusalim ini panjangnya 6 harokat saya ulang inna rautuhu ilaihi wa ja'u'inuhu minal murusalim Mw gasrin sekarang huruf yang ke-14 adalah o atau huruf aslinya adalah of contoh mew obelikum mew obelikum renksukur bertemu dengan off harus dibaca samar dan berdengung Dan Win bertemu dengan Kof Dibaca samar dan dengung Saya ulang Berikutnya Lagi ada nun sukun bertemu dengan Kof Dibaca samar dan dengung Saya ulang Berikutnya Ini materi yang kita bahas adalah Nun sukun bertemu dengan Kof Berikutnya Saya ulang Saya ulang Berikutnya Berikutnya Demikian untuk belajar kita di koronam halaman 19 Kiranya cukup Semoga berkah dan manfaat Mari kita akhiri dengan Baca hamdallah Alhamdulillah Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya Berikutnya Berikutnya